Halo guys welcome back to my channel kali ini kita akan bermain lagi GTA Vice City ya guys ya untuk hari ini kita bakal kelarin yang ini nih yang misi telepon nih dari kemarin kan kita belum kelarin misi telepon gitu ya sekarang gua bakal kelarin oke bentar gua mau cek dulu apa kerekam apa enggak oke kerekam nih guys oke langsung playnya aja misi telepon ini kayak misi di GTA 3 ya kita jadi kena flashback ya cuma di GTA San Andreas misi telepon tuh udah enggak pernah ada lagi gitu paling teleponnya teleponnya CJ yang suka berdering oke oke ini kayaknya kita bakal suruh bunuh pica-pica gitu loh kan dia lagi nganterin pica tuh totalnya tuh ada 50 jangan-jangan sampai habis kita bunuh dia sebelum pica-pica habis gitu tapi dia ngebut ya oke hebat juga dia beloknya sih ini mental tuh oke selesai oke misi telepon mana lagi kok nggak muncul di peta sih oke misi telepon nggak kemana lagi kok nggak ada cuma satu doang oke pasan banyak deh misi telepon tuh oh ditelepon nih kita oh misi telepon muncul tuh oh jadi jadi harus turun dulu 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 di dari mobil baru eh misi teleponnya muncul guys oh gitu guys makanya gue tadi bingung nah mobil bagus nih depan kita tuker mobil yang bagus dulu ya oh ditelepon email oh dadi yeah oh dear oh 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 o oh nah ini guys misi telepon guys oke Miss Dawson bakal keluar dari toko perhiasan ya oke katanya kita bunuh dia tuh kayak keliatan kecelakaan gitu dan katanya gak boleh ada tembak-tembakan oh ini kayaknya tabrak-tabrakan deh Hai dorong-dorongan gitu jadi jangan tembak-tembakan nanti misinya gagal guys jadi kan cukup tabrak-tabrakin aja gitu tabrakin aja Oh jangan sampai mobil kita yang hancur gitu ya Oh my god itu ada darahnya kok dikit lagi nih dikit lagi tuh guys aduh mah gue yang hitam ya oke tuh kebakar tuh terus kita tinggalin oke misi selesai guys kayak gitu guys misinya kalau kalian baca tulisannya kayaknya kalian saya harusnya ngerti gitu ya oke kita kayaknya turun mobil deh dari mobil biasa ada telepon mana ya nah kan muncul lagi telepon oke pergi ke mall mall Washington kenapa teleponnya harus pakai payphone gitu telepon jalanan kan bisa pakai HP emang kenapa kalau pakai HP takut dilacak ya di sini disini menyenangkan gak enggak kelacak sih hai 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 iya kamu 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 tiga banget di mall guys hai 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 Oke disitu guys Nah ini kita telepon-teleponan dulu Oke kita kesini dulu nih Ambil pelalatan Kalau kita udah ngambil kita langsung pergi ke tempat kuning Aduh jatuh lagi kan Ini kayaknya kita harus bunuh-bunuhin orang nih Oke lagi di atas tuh Kalau di peta gambarnya segitiga berarti orangnya di atas guys Atau enggak di bawah Ini ghostly-nya pake mobil nih Jangan pake motor Mobil aja deh Oh pake motor takut jatuh guys Oke kita tembak-tembakin pake ini nih MP4 Biar hancur mobilnya Oke hancur Lanjut ya Kuning lagi nih Wah gak tau udah berapa sih Ada berapa yang harus kita bunuh Oke sekitar sini guys Oke hancur Easy peasy guys Cuma kita dikejar waktu sih ya Oke kita lewat sini Nah ada di perahu guys Pake sniper aja sih Lah gak mati loh Dua kali Oke benteng Aduh aduh Dua kali ini harusnya Otor lagi naik motor ya Jauh amat masalahnya Oke selesai Cuma segitu doang guys Misinya Enggak susah-susah amat lah ya Bisa lah kalian kelarin ini Oke ini kita tunggu dulu ya Baru kita turun dari mobil Baru telepon-teleponan Sebelum itu Gue pergi ke tempatnya si Tommy dulu Misinya tuh Misinya tuh kalo gak salah tuh ya Ada lima gitu Yang Yang keempat sama limanya tuh Kita pake cara gampang aja Jangan pake cara susah Kita lewat Lewat Udara Kita lewat Pake helikopter Tantar Ambil dulu ini ya Oke suruh pergi ke terminal Mau ngambil Paypon gitu Buat angkat telepon Oke Gue bakal naik pesawat dulu ya Baru pergi kesana Give me a break Give me a break Give me a break Oke kita taruh sini aja nih Di Empat Ijo-Ijo nih Kumput ijo-Ijo Jadi biar tak Hilang Helikopternya Nanti kalo kalian udah Selesai baru naik Helikopternya disini gitu ya Nah kita kesini Nah ini misi teleponnya nih Time to fry bigger fish Mr. Steel There's a rifle And the foliage to your right Watch the woman standing on the balcony Above the check-in desk She will walk through the crowd And ask someone the time You must kill that person Retrieve the case And take it to the location Taped under the phone Oke get the sniper Oke ini kayaknya gak boleh deket-deket ya Oke orangnya di atas guys Kok gak gerak bunuh ya Jadi tuh nanti dia kan bakal ngobrol Ngobrol sama orang ini nih Nah baru Kalo udah selesai ngobrol Baru lu bunuh ininya Jangan bunuh ceweknya Nanti misinya gagal gitu Nah dia kan lagi ngobrol tuh Nah pas ngobrolnya udah selesai Nah kalian bunuh ininya Nah kalian ambil Briefcase nya Nah habis itu Kalian naik helikopter Seperti yang gue tadi omongin Soalnya kalo kalian gak naik helikopter Nanti kalian tuh bakal dikejar-kejar sama mafia-mafia gitu loh Jadi tuh mafianya itu bakal gangguin kalian Udah digangguin mafia Digangguin polisi Mobil lu bakal ditembak-tembakin Ditabrak-tabrakin udah Udah ancor itu mobil lu Serius Makanya gue pake cara naik udara Biar lebih gampang gitu Lebih praktis Ribet sumpah guys Kalo digangguin tuh Soalnya gue udah pengalaman sih Pas misinya si siapa tuh Pas nilamatin si Lance tuh Itu kan di Hadang tuh Ditabrak-tabrakin Nah itu susah banget Makanya ini pake cara gampang Pake helikopter Oke selesai guys Gitu doang guys Misinya guys Oke gue naik kendaraan dulu ya Naik helikopter dulu Baru nanti mendarat Biar bisa Angkat telepon-teleponan Nah kan Get to the payphone in Little Havana Oke Little Havana Oke ototnya ke Little Havana ya guys ya Nah Gitu doangin yang bing Gitu doangin yang bing Gitu doangin yang bing Gitu doangin yang bing Oke ini kebuka Oke ini kebuka Biasanya sih ini gak kebuka guys Ketutup Cuma kita naik helikopter aja Katanya sih Kita bakal ngambil apa Helipad gitu ya Di Oh di Atas Nah ini gue cara gampang Gue gak usah ngelawan Gue gak usah ngelawan Mereka lagi gitu Yang bawanya Oh ngambil Grip Oke Gue kira ngambil helikopter Oke otw Tunggu gue gak usah ngelawan yang dibawa-bawa lagi gitu Nah ini yang gue maksud Bacara gampang gitu Kalau kalian pengen pake cara susah sih Gue ribet banget Gak usah tembak-tembakan lagi guys Kita main cepet aja ya Oke selesai guys Ntar gue cek lagi ada misi lagi gak ya Misi telepon Gua mendarat dulu di atap Iya udah gak ada yang telepon-teleponan lagi guys Berarti misi telepon udah selesaikan ya guys ya Nih kalian cek coba di petang gak ada telepon lagi tuh guys Yaudah gue udahin dulu untuk part ini guys Thank you banget guys yang udah nonton ya Sorry banget Kalau misalkan partnya bentar banget Ya gue cuma pengen kelarin misi telepon aja sih Pengen sih Pengen sih gue lama-lamain sih ya Yaudah kita kelarin yang ini aja ya Biar partnya tambah Tambah lama Oh partnya bentar banget Kayaknya kalian gak seru udah nonton Mana sih Letaknya Letaknya Oke Kita kelarin misi apa nih Perahu Perahu guys Oke misi perahu tapi mana itunya Markernya tuh Gak ada sih Gue mau kelarin misi perahu cuma Mana gitu Misinya Di peta ada gitu Oh apa naik ini kali ya Naik perahu ini Iya bener guys Ini misinya guys Haus naik perahu gitu ya Sudah kebuka misinya Ini ngambil berapa kali nih Oh ada waktu BABU 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 Oh ampun gak keambil dong Masa gue balik lagi sih Atau udah gagal gak apa-apa ya guys ya Paling kita lanjut aja di part berikutnya Kalau gagal Soalnya disini tuh gak ditandain Harus berapa tuh gak ditandain guys Sampai tuh gak ditandain guys 30 detik lagi gue nggak tahu nih nggak tahu sampai berapa kita ambil tujuan kita kemana nggak tahu guys ya nasinya pilot guys ya gue nggak tahu sih ya udah dah gue idein dulu untuk part nih ya sorry banget ini gagal nanti aja kita lanjutin aja di part berikutnya aja ya nah thank you banget guys yang udah nonton dan sampai jumpa di part berikutnya bye bye